Intro Hai guys, kembali lagi ke channel kita Buat yang baru nonton, salam kenal dengan saya Agus Sebelum masuk ke desain kita kali ini Bisa di klik dulu subscribe-nya agar channel ini bisa semakin berkembang Bisa juga di share ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian Yang ingin mendapatkan informasi seputaran dunia arsitek Baik dalam mendesain hingga kebangunan fisiknya Di video kali ini, saya akan membahas desain kos-kosan dua lantai Pada desain kali ini berada di atas tanah dengan ukuran 8x24 meter Sehingga luasnya menjadi 192 meter persegi Jalan masuk ke side ini berada di sebelah kiri Side ini berlokasi di Nusa Dua, Bali Ada pun kriteria desain kos kali ini yaitu Jumlah kos, jumlah kamar kos dibuat semaksimal mungkin Penghawaan dan penerangan yang cukup pada kamar mandi Parkir cukup untuk motor saja Karena memang sasaran untuk anak kos yang hanya membawa motor saja Ada pelinggihnya, karena owner ini beragama Hindu Teras depan dibuat agak Lebar, karena akan sekalian Difungsikan untuk menjemur pakaian seperlunya Akses tangga yang strategis Ada tangki air di atas Desain modern minimalis Ada sedikit Tanaman jika memungkinkan Dari kriteria tadi dan hasil beberapa alternatif desain yang kita berikan Maka jadilah ini Bisa di pause dulu videonya jika ingin mempelajari desainnya Lalu ditonton lagi sampai habis ya Pada desain ini, desain layout kamarnya dibuat pada sisi memanjangnya atau di sisi 24 meternya Karena desain ini bisa memaksimalkan jumlah kamar Pada kamar kosnya terdapat 6 kamar tiap lantai Jadi total ada 12 kamar kos Kamar mandi saya letakkan di depan Soalnya bangunan mentok ke belakang Yang tidak memungkinkan ada cahaya atau penghawaan yang masuk Untuk kamar dibuat ukuran keseluruhan yaitu 4 x 3,4 meter Yang di dalamnya ada kamar mandi yang berukuran 1,5 x 1 meter Yang berisikan shower dan closet Penghawaan dan sinar yang didapat dari kamar mandi ini Berasal dari loaster yang ada di depan Kamar ini mampu menampung kasur hingga berukuran 160 cm Dan sisanya bisa untuk lemari pakaian, meja-meja, bahkan mungkin rak-rak untuk TV Penghawaan dan pencahayaan ini dimaksimalkan melalui jendela dan loaster yang ada di depan Untuk satu kamar kos ini bisalah untuk 2 orang Walaupun mungkin agak sesak kalau 2 orang Ada sink di dalamnya untuk aktivitas mencuci perabotan ringan Sink ini dibuat di depan yang sekaligus dekat dengan jendela Jadi bisa terjaga kelembaban ruangannya Pada teras dibuat lebar 1,5 meter Dari space yang disediakan bisa untuk sedikit menyemur handuk atau pakaian secukupnya Karena ini sasarannya untuk karyawan Jadi cukup lah mereka mencuci pakaian seperlunya Pada lantai 2, denahnya sama percet seperti lantai 1 Tidak ada perbedaannya Dari bentuk kamar, dari kamar mandinya, dapurnya semua posisinya sama Seperti di lantai 1 Pada tampak depan, di bagian kolom bangunan dihias dengan batu alam Agar dapat mempercantik bangunan Sedikit tanaman di bawah di depan teras Agar ada sedikit penghijauannya Atap dibuat limasan Dan ada talang beton keliling agar mendapat kesan modern minimalisnya Tanki air dibuat di atas Tanki ini dibuat untuk jaga-jaga kalau suatu waktu air PDAMnya mati Jadi masih aman lah kalau ada penampungan air sementara Pada area parkir dibuat lebar sekitar 2 meter Jadi cukup untuk parkir motor dengan posisi parkir diagonal Pada penggunaan ini dibuat shaft pada tiap 3 kamar Agar dapat meminimalisir terjadinya penyumbatan air Demikian desain kos-kosan 2 lantai kali ini Semoga dapat menginspirasi bagi yang ingin punya kos-kosan Kalau ada pertanyaan mengenai video ini Bisa tulis di kolom komentar Atau kalau ada yang request bisa juga tuliskan saja di kolom komentar Saya usahakan untuk dapat mendesankannya Atau bisa kontak kami langsung via email yang ada di deskripsi Atau bisa juga DM di Instagram kami Yang ada di akhir video Atau kita tuliskan juga di deskripsi Sekian dulu penjelasan kita mengenai desain kali ini Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!